Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama Belajar dengan anak-anak santri MTS NUTPS kelas 9 Dalam kondisi sehat Semoga dalam pembelajaran ini bisa membawa beberapa manfaat Bagi kita khususnya kelas 9 Dalam mengarungi tolabul ilmi di madrasah NUTPS Untuk kelas yang tingkat sanawiah yang paling akhir Pada kesempatan hari ini kita akan membahas Melanjutkan materi kemarin tentang sejarah Indonesia Dalam materi ilmu pengetahuan sosial Yaitu dengan judul Masa Orde Baru Sampai Reformasi Tentunya anak-anak masih mengingat sejarah kita Bahwa Indonesia mulai tahun 1945 sampai hari ini Telah mengalami tiga fase Yaitu Masa Orde Lama Yang kedua Masa Orde Baru Dan yang ketiga Orde Reformasi Tapi dalam materi ini kita akan bahas Yaitu Masa Orde Baru dan Reformasi Nomor satu Masa Orde Baru Orde Baru adalah Istilah yang digunakan di era Jamannya Presiden Soekarno Kalau Orde Lama Istilah yang digunakan pada masa Zaman Presiden Soekarno Orde Baru pengertiannya adalah Merupakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Yang sesuai dengan Pancasila dan UD45 Terus yang kedua Dalam perjalanan sejarah Orde Baru Lahir setelah Presiden Soeharto Dilantik menjadi Presiden Awalnya yaitu tahun 1967 sebagai pejabat sementara Dan yang tahun 1968 sebagai pejabat tetap Yaitu Presiden RI Menggantikan Presiden Soekarno Dimana Presiden Soekarno pada saat itu MPR menolak Dari laporan pertanggung jawabannya Kaitannya dengan tugas yang diimban oleh Presiden Soekarno Dari mulai tahun 1967 atau tahun 1968 Sampai 1998 itulah mulai Masa Orde Baru Dimulai Pola kehidupan di Indonesia mulai Berubah dari era Orde Lama ke Orde Baru Terus ketiga Pelantikan Presiden Soeharto tahun 1968 inilah menjadi tolok tonggak sejarah pertama Kebijakan-bijakan yang akan dilakukan oleh Presiden Soeharto di negara Indonesia Bagaimana Yang dilakukan Presiden Soeharto setelah dilantik Menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua Yaitu Antara lain Mengingat kondisi negara kita pada saat itu Kacau balo Akibat dari Kekacauan politik Ekonomi Sosial Dan budaya Maka Langkah yang dilakukan oleh Presiden Soeharto atau Orde Baru Yaitu yang pertama Menciptakan stabilitas politik Yang pertama Stabilitas politik Yaitu Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia Yang kedua Memprakrasi Pembentukan ASEAN Dan Yang ketiga Masuk kembali menjadi anggota PBB Itu yang stabilitas politik Yang keempat Yaitu Presiden Soeharto Melaksanakan Dwi fungsi ABRI Dimana Angkatan Bersederaan Republik Indonesia Di era Orde Baru itu Diberi tugas Dua Sebagai Han Kamnas Dan kekuatan sosial politik Dimana Peran TNI Akan lebih luas Tidak hanya Di bidang militer Tetapi juga Di kehidupan sosial Yang keempat Yaitu Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Orde Baru Yaitu Penyederaan Partai Politik Dimana Pemilu yang dilakukan oleh Orde Baru Dimulai tahun 71 Tahun 71 Masih menggunakan Multipartai Dan mulai tahun 77 Dari Multipartai itu Disederhanakan menjadi Tiga partai Yaitu P3 Golongan Karya Dan PDI Program Selanjutnya Yaitu Pelaksanaan Program P4 Dan PP7 P4 Diwajibkan Bagi masyarakat Untuk Supaya Sama-sama dalam memahami Demokrasi Pancasila Terus yang Kelima Kerjasama dengan luar negeri Untuk menaikkan Memperbaiki ekonomi Pemerintah Orde Baru Mengadakan kerjasama dengan Bank Dunia Yaitu Hampir semua Aturan Kebijakan ekonomi Dirancang oleh Lembaga Internasional Terus Kondisi menyebabkan Model asing Mengalir Pintu masuk Kehadiran ekonomi Asia Adalah Adanya Persetujuan Utang Itu Kaitannya Pembinaan Bidang ekonomi Terus Kegiatan Kegiatan Lainnya Nanti Anak-anak Bisa Membaca Secara Luas Dalam Buku Pelajarannya Yaitu Keunggulan Yang Termasuk Menjadi Fenomenal Bagi Orde Baru Yaitu Indonesia Termasuk Menjadi Negara Swaswada Beras Di era Tahun 1980-an Ini Berhasil Melalui Pelita 1 Dan Pelita 2 Terus Pembangunan Pembangunan Yang Dilakukan Di Era Orde Baru Yaitu Jangka Pendek Dan Jangka Menengah Ini Di antara Kemajuan-kemajuan Yang Dapat Diperoleh Dari Orde Baru Di bidang Tadi Stabilitas Dan Ekonomi Terus Di bidang Sosial Budaya Yaitu Stabilitas Politik Dan Rasa Aman Bagi Penekat Jatraan Angka Kemiskinan Juga Menurun Kemangka Kementerian Bayi Menurun Dan Partifasi Pendidikan Dasar Meningkat Terus Pendidikan Melaksanakan Impres Adanya B3B Program B3B Adanya Gerakan Wajib Belajar Setelah Tahun 97 Sampai 98 Ternyata Di Indonesia Mengalami Badai Ekonomi Yaitu Dimana Pemicu Nomor Satu Adalah Krisis Moneter Yang Pertama Dialami Oleh Thailand Yang Dampaknya Ke Negara Termasuk Asia Tenggara Yang Akibatnya Indonesia Mengalami Krisis Moneter Krisis Keuangan Dimana Dolar Yang Asalnya Kuat Menjadi Rendah Kayak Terjadilah Gelombang Menjuk Rasa Besar-besaran Yang Dipelopori Oleh Mahasiswa Yang Kita Kenal Dengan Order Reformasi Atau Reformasi Reformasi Adalah Kelompok Orang Yang Pengen Merubah Tatanan Kehidupan Yang Ada Ke Arah Yang Lebih Baik Sesuai Dengan Konstitusi Atau Bisa Dikatakan Mengembalikan Tatanan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sesuai Pancasila Dan D45 Itu Pengertian Reformasi Di Indonesia Ada pun Tuntutan Reformasi Oleh Mahasiswa Dan Masyarakat Itu Ada 6 Poin Satu Agendanya Yaitu Penegakan Supremasi Hukum Yang Kedua Pemberantasan KKN Tiga Pengadilan Presiden Suharto Dan Kroni-kroninya Empat Amandemen Konstitusi Lima Pencabutan Dwi Fungsi ABRI Dan 6 Pemberantasan Pemberian Otonomi Daerah Perkembangan Politik Pada Masa Reformasi Yaitu Satu Penetapan Undang-Undang Pemilu Melalui Pemilu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Dimana Pemilu Dilaksanakan Dengan Multipartai Yang Semula Tiga Partai Kembali Menjadi Multipartai Banyak Partai Yang Kedua Yaitu Pemilu Memilih Anggota DPR Pusat DPR 1 DPR 2 DPR 1 2 Dan DPD Yang Kedua Pemilu Yaitu Memilih Presiden Secara Langsung Terus Yang Kedua Yaitu Perkembangan Yaitu Dwi Fungsi ABRI Dihilangkan Jadi ABRI Yang Semula Fungsinya Dua Sekarang Tinggal Satu Yaitu Menjadi Kekuatan Pertahanan Nasional Atau HANKAMNAS Perkembangan Ekonomi Pada Masa Reformasi Ini Adalah Satu Diantaranya Ada Privatisasi BUMN Yang Kedua Pembangunan Infrastruktur Tidak Hanya Di pusat Tapi Sampai Pada Daerah-daerah Yang Ketiga Bidang Ekonomi Kenaikan Harga BBM Terus Penyaluran BLT Terus Kehidupan Sosial Kehidupan Sosial Ini Agak berubah Di era Reformasi Dengan Di era Orde Baru Dimana Kehidupan Sosial Lebih Bebas Rakyat Bisa Menyuarakan Keinginannya Tanpa Adanya Ketakutan Dari Pemerintahan Orde Baru Terus Kehidupan Pendidikan Pendidikan Pada era Reformasi Yaitu Dengan Adanya Penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terus Perubahan Kurikulum Dari Mulai 2004 Kurikulum 2006 2013 Penyelenggaran Pendidikan Paut Usia Dini Dan Program Sarjana Mengajar Di Daerah Terluar Terdepan Dan Tertinggal Kehidupan Budaya Di era Reformasi Kehidupan Budaya Memang Sangat Leluasa Sehingga Budaya kita Bisa Dikenal Dan Diterima Sebagian Oleh Negara-negara Perkembangan Budaya Semakin Maju Dengan Adanya Kebebasan Masyarakat Untuk Menyuarakan Aspirasi Dan Keinginannya Masy-masy Itu Tentang Secara Global Materi Kehidupan Bangsa Indonesia Di era Orde Baru Sampai Reformasi Tentunya Dari Perode Dari Mulai Orde Lama Orde Baru Sampai Orde Reformasi Memang Banyak Positif Dan Negatif Di Masing-masing Era Tetapi Semuanya Kita Tetap Ada yang Positif Ada yang Baik Jadi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kita Setelah Mengalami Tiga Era Dan Sekarang Di era Reformasi Kita Memang Banyak Agenda-agenda Yang Belum Tercapai Agenda Reformasi Maka Kita Sebagai Pelajar Kita Sebagai Generasi Yang Akan Datang Harus Lebih Baik Lebih Berkualitas Dengan Belajar Dari Sejarah Dari Pengalaman Masa-masa Lalu Sehingga Kita Nanti Akan Mengetahui Mana yang Baik Mana yang Buruk Terus Yang Selanjutnya Di era Reformasi Ini Jabatan Dari Presiden Memang Dibatasi Hanya Dua Periode Atau Sepuluh Tahun Maksimal Dan Setelah Itu Tidak Bisa Untuk Dipilih Kembali Demikian Untuk Penjelasan Masalah Orde Baru Dan Reformasi Secara Global Supaya Anak-anak Nanti Bisa Mempelajari Lebih Detail Dalam Buku Atau Sumber-sumber Yang Lain Sehingga Materi Yang Didapat Akan Lebih Komprehensif Demikian Materi Semoga Bermanfaat Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Semoga Dalam belajar Anak-anak Bisa Mendapat Ilmu Yang Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Rewind Terima kasih.